Sejak beberapa bulan terakhir, permasalahan listrik di Kabupaten Tanjung Cabung Barat kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Listrik kerapa dam, bahkan tegangan volta selistrik tidak stabil, tak ayal ini menjadi keluhan masyarakat, terutama masyarakat dalam kota Kuala Tungkal. Terkait hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tanjung Cabung Barat menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan terkait hal tersebut untuk dapat melapor kepada YLKI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI akhirnya kembali aktif atas keluhan masyarakat terkait listrik kerapa dam tanpa pemberitahuan dan tegangan volta selistrik yang kerap turun naik. Sebab permasalahan listrik di Kabupaten Tanjung Cabung Barat dinilai memprihatinkan bahkan ini telah terjadi sejak puluhan tahun tanpa solusi pasti. Sehingga menjadi keluhan masyarakat, terutama bagi masyarakat di dalam kota Kuala Tungkal. Akibat persoalan listrik kerapa dam dan tegangan voltase yang tidak normal ini, tidak sedikit pula peralatan elektronik masyarakat yang menjadi imbas atau rusak. Terkait banyaknya keluhan masyarakat dan adanya demo di kantor PLN dan kantor bupati baru-baru ini, Ketua Umum YLKI Tanjung Cabung Barat Abdul Kadir Hamka menuturkan, Sejak Kamis kemarin, pihak YLKI telah melayangkan surat ke kantor PLN yakni terkait keluhan masyarakat Tanjung Cabung Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal. Hamka juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan terkait persoalan listrik tersebut untuk dapat segera melapor kepada YLKI Tanjung Cabung Barat. Hari ini ada aksi, YLKI sudah melayangkan surat somasi pada hari Kamis kemarin. Pada hari Kamis kemarin kita memberikan waktu selama tujuh hari. Apabila dalam tujuh hari itu PLN masih seperti ini, sudah stabil, maka YLKI akan meneruskan surat somasi tersebut akan menuntut PLN, baik sejarah pidana dan pedata. Makanya oleh karena itu, hari ini YLKI sebenarnya meminta support penuh oleh bupati. Benar juga YLKI tadi berharap ada bupati hadir hari ini, tapi di wakil listriknya sudah oke, tidak masalah. Kita meminta dari dukungan dari pengadilan, kejaksaan, dari polisian, dan dari TNI. Bahwasannya YLKI akan melakukan class action kepada PLN. Karena kalau dibiarkan seperti ini, nampaknya PLN semuanya-muanya kepada masyarakat Tanjung Cabung Barat. Hamka juga berharap support penuh dan dukungan dari instansi terkait juga dapat membantu hal tersebut. Sebab peningkatan kualitas listrik yang baik dan normal, sangat didambahkan masyarakat Tanjung Cabung Barat sejak puluhan tahun. Dan jika dalam waktu satu minggu tidak ada solusi yang diinginkan, maka YLKI Tanjung Cabung Barat akan menuntut PLN baik secara pidana maupun perdata. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.